musik nah ini dia guys remote terbaru keluaran baru nih guys hot rc dan pada video kali ini kita akan unboxing dan ngereview apa-apa aja fitur yang ada di dalam remote hot rc ini guys dan sebelum kita lanjut videonya sekali lagi saya ingatkan dukung terus channel rc kece Indonesia dengan cara subscribe comment dan like video-video rc kece Indonesia karena dengan dukungan kalian sangat penting bagi kelangsungan channel ini guys Oke thank you bagi kalian yang sudah subscribe comment dan like saya sangat berterima kasih untuk kalian brother-brother ku Oke thank you untuk kalian kalian yang sudah subscribe Oke kita lanjut video sebelah langsung aja guys kita buka isinya guys dan aku dapat ini ya dari ahnab 415.000 guys 415.000 gila ini murah banget untuk sekelas transmitter 6 channel ya Nah ini ada di di dalamnya ada buku panduannya dan tentu saja resipernya oke agak sedikit berbeda ya untuk resiper dari hot rc ini kalau di di Dumbo RC dia sudah ngebinnya tinggal kita pencet di bagian sini guys ya Nah ini dia resiper untuk Dumbo RC size-nya sangat berbeda ya beda banget size-nya sama-sama 6 channel tapi size-nya sangat beda gila banget ya Nah tentunya ini belum di waterproof nanti akan kita waterproof guys nah ini untuk ngebinnya Hai kalau Dumbo RC cuman tinggal pencet ini guys jadi nggak perlu pakai alat tambahan seperti ini di kalau ini jangan sampai hilang kalau sinyalnya los kita bin ulang Oke nanti kita akan kasih tahu caranya ngebin untuk receiver ke transmitternya nah dan ini transmiternya sendiri guys Wow channel 1 ada di sini Hai channel 2 Hai trotanya channel 3 channel 4 channel 5 dan channel 6 Oke kita lihat dulu untuk modelnya ya sangat Proposional banget guys jadi ini akan kita bandingkan akan kita bandingkan dengan Dumbo RC nah Hai nah kayak gini ini bisa kita menggunakan satu tangan one hand biasanya kalau saya bikin konten-konten satu tangan sendiri itu biasanya pakai satu tangan yang sebelah kanannya megang tongsis atau stabilizer Hai jadi enak banget nih ada ininya ada tongkolannya buat ngoperasiin satu tangan Hai nah kalau di Dumbbo RC satu tangan bisa cuman ya agak Hai sedikit susah ya kalau enggak ada tongkolannya kayak gini Hai Nah kalau di Dumbbo RC ini ada tutupnya guys nah sedangkan ini kayak nggak ada oke kita akan langsung lihat fitur-fiturnya apa aja yang ada di dalam hot air sini guys kita pasang dulu untuk baterainya Hai nah di remote-nya sendiri itu ada empat ah baterai A2 ya jadi dan kalau kita lepas ini gimana ya lepas ininya Hai nah kalau kita lepas ini kita bisa menggunakan baterai lipo ya untuk dipasang disini jadi ini kita bisa menggunakan baterai lipo 2s yang colokannya seperti ini jadi jadi langsung kita pasang disini dan kita kebetulan besar ya jadi nggak usah dah kita pakai A2 saja kita pasang baterai A2 ada empat ya totalnya Hai keh sekarang kita ambil resipernya sebelumnya kayaknya kita coba kita coba dulu apakah ini udah kebin atau Hai Oke saya coba di WPL saya jadi biar enggak Hai biar enggak penuh kamera jadi saya pakai mobil yang kecil aja guys jadi biasa ini A1C ada di channel 2 dan Hai servo ada di servo steering belok kiri-kanan ada di channel 1 hai 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 lu untuk ISC-nya apakah ini udah kebin ya Hai kayaknya belum kebin ya teman-teman pakai ini ya bantuan jumper ini untuk mobilnya kita kita colok di channel B ini B ini artinya Bain jadi Bain itu ngebinding antara transmitter ke resiper Ayo kita nyalakan dulu Oke artinya kedep-kedip ya kedep-kedip seperti ini warna hijau dan ini kita tekan trotolnya Hai terutolnya Hai ntar kita tekan trotolnya langsung kita Hai nah tuh artinya udah kebin guys jadi Hai yang kedep-kedip tadi udah berhenti kedep-kedipnya tandanya itu udah Hai nyatu oke kita matikan dulu biar Hai ini harus dilepas ya biar enggak ngebin ulang nanti kita simpan Ayo kita coba menghidupkan dulu transmitternya lalu kita hidupkan ISC-nya hai hai oke Hai cukup smooth ya Nah kalau channel tiga ini biasanya digunakan untuk lampu Hai ya kita coba Hai nah lampu ini saya bikin dari servo yang rusak ya jadi saya ambil papan board-nya ini channel tiga fungsinya untuk menghidupkan atau menyalakan lampu Hai tuh hai 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 Sama di channel lima dan enam juga sama guys jadi jadi bisa redup bisa kalau kita semakin full semakin terang ya Hai ke dan channel lima dan enam sama ya bisa digunakan buat lampu terang redupnya terus channel ini kita biasanya gunakan buat wins jadi ini ini on-on-off-on jadi kita pakai wins ini nah modulnya pakai ISC 20 ampere jangan lupa untuk apa ke ke receivernya ini kabel power ya harus kita lepas karena nanti akan tabrakan di Hai ISC yang utama ini ISC utama karena ISC utama udah ada powernya di sini jadi ini cukup warna hitam sama Hai warna putih aja kita colok Hai dan ini kita kasih di resi di channel empat ini Hai ala Oke saya nyala ya dan kita coba coba teg narik ke belakang ngulur kita coba tarik ringkas ya karena tombolnya ada di eh tombolnya ada disini aduh 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 channel ini ya jadi channel satu itu channel satu untuk steering kiri dan kanan channel dua adalah gas trotolnya channel tiga lampu lampu channel lima dan enam juga lampu tuh dan channel empat itu adalah wins aduh aduh oke sekian dulu video kita pada kali ini dan bagi kalian saya ingatkan kembali tolong dukung channel RCKC Indonesia dengan cara subscribe, komen, dan like video-video RCKC Indonesia dengan itu kalian sudah men-support saya untuk melanjutkan channel ini guys oke terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan like-nya guys oke sampai jumpa di video selanjutnya see you selamat menikmati